Ya bagaimana pendapat Ustadz jika ada seseorang yang lamarannya ditolak oleh keluarga akhwat Ditolak oleh keluarga akhwat sedangkan ikhwannya sangat menginginkan akhwat tersebut Jadi lamarannya ditolak oleh keluarga akhwat sedangkan ikhwannya sangat menginginkan akhwat tersebut Ini pertanyaan ini akhwatnya mau apa enggak? Kalau akhwatnya enggak mau selesai cerita Kalau akhwatnya enggak mau Akhwatnya mau Ustadz tapi mau muntah katanya Ini pertanyaannya bisa jadi akhwatnya mau mungkin ya Bahkan akhwatnya sudah ngidam-ngidam Akhwatnya mau, ikhwannya mau Akhwat kemudian ikhwannya pun serius datang ke keluarganya tetapi lamarannya ditolak oleh keluarganya Sebenarnya ini adalah masalah komunikasi saja Tinggal ditanya kenapa ditolak dan sebagainya Pasti ada alasannya untuk menolak Apa alasannya untuk menolak? Kita jelaskan, kalau memang alasan nolak begitu begini Kalau memang begitu apa? Kita jelaskan Ditolak kenapa? Tidak bisa memberikan nafkah? Saya bisa nanti memberikan saya begini, begini, begini Sebenarnya masalah komunikasi saja ini ya Dan kita bisa minta ke akhwatnya untuk bantu menjelaskan ke keluarganya Bilang apa akhwatnya, bantu juga menjelaskan kepada keluarganya Menjelaskan kepada keluarganya bahwasannya laki-laki ini bagus dan sebagainya Jadi ini cuma masalah komunikasi saja Ya masalah komunikasi Dan dengan komunikasi yang baik bisa kok Insya Allah bisa Dan kita yakin keluarga sang akhwat Bapaknya sang akhwat Bapaknya wanita ini Tidak ingin anaknya menderita Tidak ada keluarga Tidak ada ayah Tidak ada ibu Yang ingin anaknya menderita Tidak ada Dia menolak Pasti karena anaknya ingin bahagia Dia menolak Karena dalam pikirannya Kalau anak ini kamu ambil Anak ini tidak bahagia Kenapa begitu? Kita yakin Tidak ada orang tua Bapak yang anaknya ingin menderita Tidak ada Tinggal masalah komunikasi saja ini ya Mudah-mudahan dimudahkan Insya Allah ya